Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga semua dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri nah teman-teman sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman waruzukni fahman amin nah teman-teman Ustazah Astri izin untuk menyampaikan pejakan terlebih dahulu ya yang pertama pastikan teman-teman duduk tenang yang kedua pastikan fokus mendengarkan informasi yang ketiga pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas yang keempat pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek nah teman-teman kita akan membahas dulu mengenai tema di pekan ini temanya masih di tema 6 ya merawat hewan dan tumbuhan lalu kita ke subtema 4 yaitu merawat tumbuhan nah kita membahas dulu tentang tema di pekan ini yaitu merawat tumbuhan lalu untuk materi PPKNnya adalah aturan merawat tanaman di sekolah nah merawat tumbuhan kita membahas dulu subtemanya merawat tumbuhan tapi sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama teman-teman nah lagunya adalah burung hantu teman-teman pernah mendengarnya? kita menyanyikan dulu bersama-sama ya satu, dua, tiga cara merawat tumbuhan memberikan pupuk menyirami tumbuhan secara rutin pangkas daun secara berkala agar menjadi bunga yang indah nah itu lagu temanya ya teman-teman dalam surat Al-Hajj ayat 5 yaitu dan kamu lihat bumi ini kering kemudian apabila kami turunkan air di atasnya hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah nah itu teman-teman ya nah di pekan lalu kita pernah membahas mengenai tumbuhan yang ada di sekitar kita nah hari ini di pekan ini kita akan membahas mengenai cara merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita yang pertama ada bunga kamboja teman-teman nah bagaimana ya cara merawat bunga kamboja nah yang pertama tidak terlalu sering menyiram teman-teman lalu yang kedua taruh tanaman di tempat yang terkena sinar matahari langsung yang ketiga yang ketiga pangkas daun secara berkala supaya berbunga banyak lalu yang keempat potong cabang yang diproduktif yang selanjutnya beri pupuk organik dan pupuk kandang lalu taruh tanaman di tempat yang terbuka nah itu teman-teman ya cara merawat bunga kamboja selanjutnya ada melati air nah bagaimana ya cara merawat melati air yang pertama cukup air teman-teman diberikan cukup air selanjutnya mendapatkan cahaya yang cukup lalu memberikan pupuk kandang nah itu ya teman-teman cara merawat melati air selanjutnya ada pohon mangga pasti teman-teman tidak asing ya nah pernah teman-teman merawat pohon mangga pasti teman-teman di sekitar rumahnya banyak yang menanam atau memiliki pohon mangga yang pertama ada memberi pupuk nah yang kedua menyiram pohon secara rutin yang ketiga memberi suplemen organik nah itu teman-teman ya cara merawat pohon mangga selanjutnya ada cabai gendot merah bagaimana ya cara merawat cabai gendot merah yang pertama menyiram setiap hari lalu yang kedua memberi pupuk baik dari gangguan tanaman lain dengan mencabutnya secara rutin nah selanjutnya ada cocor bebek bagaimana ya cara merawat cocor bebek yang pertama tempatkan tanaman cocor bebek pada area yang sepanjang hari tidak terkena sinar matahari selanjutnya jemur tanaman ini selama beberapa jam di pagi hari dan simpan di tempat gelap selama 12 sampai 14 jam ini adalah cara terbaik untuk menumbuhkan bunganya nah itu teman-teman ya cara merawat cocor bebek nah teman-teman itu informasi sedikit mengenai cara merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita selanjutnya kita akan membahas ke materi PPKN yaitu tentang aturan merawat tanaman di sekolah nah tentunya di sekolah memiliki banyak aturan teman-teman nah termasuk termasuk kepada merawat tanaman yang ada di sekolah sekolah yang memiliki taman tentunya nampak indah taman sekolah membuat sekolah nampak asri bisa menenduhkan lingkungan sekolah yang panas jika terdapat pohon yang besar di taman tersebut sebagai warga sekolah kita sudah sepatutnya untuk ikut merawat taman sekolah tersebut nah bagaimana ya teman-teman merawat taman sekolah nah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tidak menginjak-injak tanaman di taman yang kedua membuang sampah pada tempatnya bukan di taman yang ketiga ikut membantu menyirami tanaman yang di sekolah lalu membersihkan taman dari sampah daun yang berguguran selanjutnya mempercantik taman dengan membuat hiasan misalnya dari batu yang berwarna warni teman-teman apa ya manfaatnya manfaatnya adalah taman sekolah dapat memberi motivasi belajar kepada para siswa karena dengan lingkungan sekolah yang indah dan sejuk mereka akan merasa betah dan bersemangat untuk belajar selain itu juga untuk menambah kegiatan lain bagi siswa agar dapat merawat dan memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah mereka dengan demikian akan menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan terutama pada tanaman serta menumbuhkan rasa keindahan dan kebersihan lingkungan bagi para siswa kesimpulannya adalah menanam dan merawat tumbuhan tidaklah semudah yang dibayangkan namun secara tidak langsung kegiatan ini menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan terutama di lingkungan sekolah tidak semua orang memiliki inisiatif kerelaan dan kesadaran dalam diri sendiri untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui aturan sederhana ini kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan nah selanjutnya di proyek PPKN teman-teman adalah membuat poster tentang aturan merawat tumbuhan di sekolah nah itu ya teman-teman proyeknya jadi teman-teman membuat poster tentang aturan merawat tumbuhan di sekolah menggunakan kertas HP teman-teman mungkin itu saja yang dapat Ustaz Jaaz disampaikan kepada teman-teman mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi tetap selalu jaga kesehatan ya teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan proyeknya di rumah nah kita membaca hamdala bersama-sama ya teman-teman sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdala bersama-sama alhamdulillahi robbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam amin terima kasih teman-teman selamat mengerjakan proyek ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh